Penjaringan pengawas tempat pemungutan suara Pilkara Serentak 2024 di Banyuangi sudah memasuki tahapan akhir. Pendaftar yang dinyatakan lolos administrasi dihadapkan pada tahapan wawancara. Rasa gugup pun turut dirasakan para pendaftar yang mengikuti tahapan wawancara. Pendaftaran calon pengawas TPS di Banyuangi mulai memasuki tahapan terakhir. Peserta yang lolos tahapan seleksi administrasi mulai dihadapkan tahapan wawancara. Peserta diberi sejumlah pertanyaan oleh ketua dan anggota panwas campada pokja masing-masing di tiap kecamatan. Sempu salah satunya, kecamatan di wilayah barat Banyuangi ini mulai melakukan tes wawancara sejak Sabtu 14 Oktober 2024. Dari sekian pertanyaan, ternyata membuat para peserta sedikit tegang atau nervos. Selain ditanya identitas dan kesibukan sehari-hari, peserta mengaku diberi sejumlah pertanyaan berkaitan tentang kepemiluan oleh ketiga komisioner. Mereka merasa gugup, membuat ingatan para peserta akan pengetahuan pemilu menurun. Terlebih, pertanyaannya ditanyakan berkaitan tentang pilkada yang masih awam diketahui terkait regulasi bagi pendaftar yang belum memiliki pengalaman kepemiluan. Selain tugas pengawas TPS dan pengetahuan sejauh mana jumlah paslon yang berpartisipasi pada pilkada serentak tahun ini, termasuk nama-nama dari para kontestan, menjadi pertanyaan dalam tes wawancara tersebut. Berapa kali? Kedua kali ini. Kedua kali ini. Pengalaman kedua kali ini seperti apa? Tetap deg-degan sih mas, tetap wawancaranya. Terus takut prosedurnya enggak kayak yang bulan kemarin? Kayak yang bulan kemarin seperti apa bisa dijelaskan? Mungkin takutnya kan ada perbedaan ya dari bulan misalnya yang pemilu tahun kemarin sama yang sekarang. Tapi tadi menjalani sesi wawancaranya seperti apa? Tetap deg-degan sih, cuman pertanyaannya ya sekiranya senang pilkada aja sih. Sebelum datang, belajar apa aja? Belajarnya ya apa sih mungkin kapan pemilihannya terus siapa calon-calonnya kita aja sih. Berkaitan aturan-aturan relegasi masih hafal ya? Insya Allah masih. Pernah mengikuti penyelenggara sebelumnya? Tahun kemarin, bulan kemarin itu yang pilpres. Oh pilpres itu, jadi apa kemarin itu? PTPS juga. Oh sama-sama PTPS, jadi yakin kalau bisa masuk? Insya Allah. Tadi ada pertanyaan yang menyulitkan atau enggak? Insya Allah kayaknya udah terjauh semua sih kemarin. Tapi tetap deg-degan? Tetap deg-degan. Terima kasih. Meskipun sudah berpengalaman ya, ya enggak sombong tapi tetap deg-degan mas. Deg-degannya seperti apa bisa di luar? Takut mampir wawancaranya enggak bisa jawab. Oh iya, tapi selama menjalani sesi wawancara tadi seperti apa? Ya, puji tahan bisa menjawab semuanya lah. Apa saja materi yang ditanyakan lagi? Ya, tentang kepemiluan lah kayak siapa saja yang bertanggung jawab di PTPS, terus kayak yang harus netral itu siapa saja, terus calon-calonnya siapa saja sama, apa ya kalau ada kampanye-kampanye gitu lah mas. Ada apa namanya, belajar tersendiri atau seperti apa untuk menyiapkan persiapan wawancaranya? Ya, pasti belajar kayak siapa saja calon-calonnya, kan pasti kayak kita tuh asing ya, apalagi kita kan orangnya dari desa, kan enggak kenal secara langsung. Jadi ya kita harus belajar, harus browsing siapa saja sih calon-gubernernya, siapa saja sih calon bupatinya. Apalagi kan sekarang bukan cuma bupati saja sama gubernur, jadi harus belajar semuanya. Ketua Panwaslu Kejamatan Sempu Ekonur Amin menyatakan, tahapan wawancara merupakan tolak ukur pihaknya melakukan seleksi terhadap calon pengawas TPS. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menyampaikan sejumlah indikator untuk dituangkan menjadi pertanyaan kepada calon pengawas TPS. Pihaknya menekankan kepada pendaftar pertanyaan terkait netralitas aparatus sipil negara dan pejabat pada tingkatan desa hingga kejamatan. Menurutnya, mayoritas pendaftar telah menguasai materi tersebut. Untuk pertanyaan yang kita ajukan kepada teman-teman PTPS atau wawancara itu, kita sudah memiliki indikator-indikator yang sudah ditunjukkan oleh Bawas Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama mengenai pengalaman di kebebunuhan, terus komitmen, integritas untuk bekerja sepenuh waktu, dan juga pengalaman-pengalaman mengenai organisasi itu kita ditanyakan juga termasuk muatan lokal. Di situ juga nanti disampaikan terkait masalah netralitas itu seperti apa? Ya, jadi kami pesankan terkhusus kepada teman-teman PTPS harus tahu siapa-siapa saja yang harus menjaga netralitasnya. Beliau, karena bagaimanapun PTPS memiliki fungsi untuk mengawasi segala orang-orang yang harus menjaga netralitas itu sendiri. Mulai dari kepolisian, TNI, KADES, sampai penyelenggaraan juga kita awasi. Alhamdulillah, rata-rata kita ajukan pertanyaan itu hampir 95 persen mereka mengetahui semuanya. Tahapan wawancara di Kecamatan Sampu dibagi ke dalam tiga sesi. Sesi pertama, pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 yang diikuti pendaftar dari tiga wilayah, yakni Desa Gendok, Temu Guru, dan Temu Asri. Sedangkan pada minggu 13 Oktober lalu, diikuti oleh pendaftar dari Desa Sampu, Karangsari, dan Tegal Arun. Dan terakhir, pada hari Senin 14 Oktober diikuti Desa Jambewangi dengan 47 peserta yang lolos seleksi administrasi. Untuk pendaftar yang lolos administrasi, kali ini sebanyak 190 peserta. Dari total itu, akan diambil 128 pengawas TPS terpilih untuk ditempatkan di tujuh desa. Dari Banyu, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan.